Seperti kata kaos berasal dari bahasa Belanda kaos yang artinya kain tipis Kata apotek berasal dari bahasa Belanda apotek yang artinya adalah tempat yang menjual obat-obatan Pemerintah setempat melestarikan nama-nama jalan pada masa penjajahan Belanda Yang masih menggunakan bahasa Belanda Seperti Ijen Strat atau dalam bahasa Indonesia adalah Jalan Ijen Sepertinya contoh tadi itu kaos ya dan juga kantor Kantor itu kalau kita lihat dari bahasa serapan dari mana guys Silahkan tulis juga di ruangan kolom komentar Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Welcome back to my youtube channel guys Nah guys kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction guys ya Yaitu kalau kita lihat Indonesia ya negara yang jajah oleh pihak Belanda guys ya Yaitu selama lebih kurang hampir 350 tahun guys dijajah Belanda Apapun di sini menurut apa yang saya lihat dalam kontennya mengenai tentang satu-satunya negara yang tidak mewarisi bahasa penjajah Apapun kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya guys Indonesia satu-satunya negara yang tidak mewarisi bahasa penjajah Padahal 350 tahun dijajah Belanda Dan ini merupakan dari channel yaitu geografi Jangan lupa seperti biasa guys like comment share dan juga subscribe di dalam channel ini guys Tanpa masa masih ayo kita sama-sama semak di video pada kali ini Negara-negara di benua Amerika Selatan dan Karibia Dijajah oleh Spanyol selama hampir 350 tahun Dan ketika merdeka mereka menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa nasional Begitu pula dengan Brazil yang menggunakan bahasa penjajahnya yakni Portugis Ada pula Malaysia dan Singapura yang dijajah Inggris lebih dari 100 tahun Meskipun bukan bahasa nasional namun di Singapura bahasa Inggris masuk sebagai salah satu dari empat bahasa resmi Dan di Malaysia mereka fasil menggunakan bahasa Inggris Bagaimana dengan Indonesia? Menurut beberapa ahli, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun Namun, mengapa penduduk Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda? Mengapa penduduk Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda guys? Sesuatu terdapat perbedaan mengenai angka pasti Berapa lama sebenarnya Indonesia dijajah oleh Belanda? Namun bisa dipastikan, kontak Indonesia dengan Belanda dimulai sejak tahun 1596 Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dari Jepang yang menjajah selama 3,5 tahun Kemudian pada tahun 1949, secara resmi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia Ada yang menarik di sini Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak menggunakan bahasa dari mantan penjajah Seperti di negara-negara lain Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu pada saat itu diangkat sebagai bahasa perjuangan Dan bahasa resmi proklamasi kemerdekaan Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme Indonesia yang kuat Dan aspirasi untuk membangun negara merdeka dengan identitas budaya dan bahasanya sendiri Jika ditelusuri, rupanya jauh sebelum Indonesia merdeka Belanda yang menjajah paling lama di Indonesia Ternyata tidak terlalu memaksakan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di wilayah jajahannya Oh Perdagangan dan interaksi Perdagangan dan interaksi Namun, pengaruh bahasa Belanda cenderung lebih terlihat pada kata-kata pinjaman dalam bahasa Melayu Belanda memperkenalkan kata-kata baru dalam bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia Oh Oke Oke Mencari jika menyangkut kelompok yang dapat diuntungkan Misalnya, kalangan bangsawan Atau kelompok terpelajar Bagi Belanda, rakyat jelata hanyalah budak yang bisa dimanfaatkan tenaganya saja Oh Namun, pada awal abad ke-20 Untuk mempertahankan kontrol penuh atas wilayah jajahannya Belanda mulai mengenalkan bahasa Belanda secara luas Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi Dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan Belanda juga membuat kebijakan yang melarang Atau membatasi penggunaan bahasa asli penduduk setempat Selain itu, Belanda juga mengizinkan beberapa media masa Seperti surat kabar untuk dicetak dalam bahasa Belanda Namun, semua itu sudah terlambah Karena penduduk pribumi sudah disatukan dengan bahasa Melayu Yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia Berkembang menjadi bahasa Indonesia Sumpah pemuda yang lahir di tahun-tahun pergerakan kemerdekaan Yaitu pada 1928 yang mengikrarkan berbahasa satu Bahasa Indonesia Tentu hal ini menjadi tamparan bagi kolonial Belanda Yang menunjukkan bahwa upaya persebaran bahasa mereka telah gagal Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada tahun 1945 Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang kuat Dalam perjuangan nasional Dan digunakan secara resmi setelah kemerdekaan Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia Dan tekad untuk memiliki bahasa sendiri Yang menggambarkan identitas dan persatuan nasional Setelah kemerdekaan Dilakukan upaya pemurnian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia Hal ini melibatkan pemutusan kata-kata pinjaman asing Dan pengembangan kosa-kata yang mencangkup berbagai aspek kehidupan modern Proses ini dikenal sebagai bahasa Indonesia yang bersih Atau ejaan yang disempurnakan Bahasa Belanda hanya menjangkau 2% dari total penduduk Indonesia saat kemerdekaan Kebanyakan bangsawan menengah atas dan pengusaha Yang bisa berbahasa Belanda Pada saat itu Bahasa Inggris juga sudah berkembang sebagai bahasa penting dalam dunia bisnis Ditambah lagi Sudah menjadi bahasa ketiga yang populer pada bahasa Belanda Sehingga setelah Indonesia merdeka Bahasa Inggris mengambil alih bahasa Belanda sebagai bahasa terpenting kedua Mempunyai pengalaman panjang di bawah kolonialisme Belanda Masyarakat Indonesia tentu memiliki sentimen negatif terhadap penjajahan dan penindasan kolonial Belanda Sehingga membuat bahasa Belanda yang pernah disebarkan Tidak dilestarikan ke generasi berikutnya Meskipun di kalangan masyarakat bahasa Belanda punah seiring bergantinya generasi Namun bahasa Belanda dapat dipelajari di universitas seperti yang ada di Universitas Indonesia Biasanya yang mempelajari bahasa Belanda ada hubungannya dengan studi hukum Sebab hukum Indonesia sebagian berdasarkan hukum Belanda Dan banyak dokumen dari masa penjajahan masih berlaku Di samping itu banyak sumber referensi sejarah, linguistik, filologi, kedokteran, teologi Kristen, dan misiologi Banyak yang ditulis dalam bahasa Belanda Fun fact-nya, menurut beberapa sumber 10.000 kosa kata orang Indonesia berasal dari bahasa Belanda logio lovers Mulai dari isyarat sederhana, ucapan sehari-hari, dan istilah teknologi Sangat banyak dipengaruhi bahasa Belanda Seperti kata kaos berasal dari bahasa Belanda kaos yang artinya kain tipis Kata apotek berasal dari bahasa Belanda apotek Yang artinya adalah tempat yang menjual obat-obatan Kata kereta api berasal dari bahasa Belanda tren Artinya kereta Dan sporli artinya jalan kereta api Kalau kamu orang Jawa mungkin bilangnya sepur Ya nggak sih? Selain itu, beberapa merek teh di Indonesia yang dibuat sejak era penjajahan Masih mempertahankan ejaan dan desain Belandanya Seperti contoh kemasan ini Pengaruh bahasa Belanda juga sangat terasa di kota Malang Pemerintah setempat melestarikan nama-nama jalan pada masa penjajahan Belanda Yang masih menggunakan bahasa Belanda Seperti Ijen Strat Atau dalam bahasa Indonesia adalah Jalan Ijen Ada juga nama-nama orang penting berkebangsaan Belanda Yang menjadi nama jalan Seperti Dandles Boulevard dan Riback Stratvan Ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Oke guys, baik-baik Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Geografi Di mana kita sudah lihat ya Yaitu mengenai tentang Indonesia Satu-satunya negara yang tidak mewarisi bahasa penjajah Padahal 350 tahun dijajah Belanda Jadi pelbagai cerita Pelbagai benda-benda yang Ataupun perkara yang seharusnya kita lebih tahu lah Apakah kesan setelah Setelah 350 tahun dijajah oleh pihak Belanda Apakah mereka Yaitu penduduk Indonesia Mewarisi bahasa penjajah Yaitu bahasa Belanda Tapi apa yang kita dapat lihat Mungkin ada lagi pelbagai cerita Sebab tadi itu ada 10 ribu kosa kata guys ya Serapan dari bahasa Belanda Dimasukkan ke bahasa Indonesia Benar ataupun tidak Mungkin kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar ya Sepertinya contoh Tadi itu kaos ya Dan juga kantor Kantor itu kalau kita lihat dari bahasa serapan dari mana guys Silahkan tulis juga di ruangan kolom komentar Tapi begitulah guys ya Kita lihat Indonesia adalah bangsa Yang mana kalau kita lihat Mereka merupakan bangsa yang mempunyai satu perjuangan yang Semangat yang tinggi guys Perjuang nasionalismenya itu begitu tinggi Untuk memperjuangkan Indonesia daripada Meraih Untuk meraihkan kemerdekaan ya guys ya Daripada dijajah oleh pihak Belanda Selama 350 tahun Bukan sekejap Terlalu lama guys ya Tetapi Kesannya kalau kita lihat tadi itulah Ada jalan-jalan seperti toko Ataupun jalan mereka masih lagi Melestarikan dari serapan bahasa Belanda Jadi kalian bisa juga tuliskan di ruangan kolom komentar Sekiranya di tempat anda guys Ada beberapa Kata-kata bahasa Belanda Mungkin kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar ya Namun begitu guys Inilah sekarang kita lihat Bahasa Indonesia digunakan Pakaian seluruh bangsa Indonesia Di seluruh pelusuk Ya yang mana-mana pun ada di Indonesia Dan walaupun setiap daripada daerah itu Ada memiliki bahasa-bahasa tersendiri Tetapi bila mereka Bertemu dan sebagainya Berinteraksi Tetap menggunakan satu bahasa Yaitu bahasa Indonesia Jadi guys Menurut kalian bagaimana Silahkan tuliskan di ruangan kolom komentar Saya menganggapi bahwa ini adalah Merupakan satu konten yang beredukasi Untuk menambahkan Pengetahuan dan juga Wawasan kita lah Bersama-sama Apapun Silahkan tuliskan juga Di ruangan kolom komentar Insya Allah guys Kita akan bisa ketemu lagi Di video-video akan datang Sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax